satu lagi bukti kalau kecurangan itu nyata ada nih salah satu orang-orang yang mau nyoblos baru dua orang nyoblos kotak suaranya sudah penuh dan diminta masyarakat kepada bawah selu ya itu dibuka mereka melarang jadi seperti inilah negara konoha bro ya negara konoha itu ya bebas karena mereka udah tahu ya udah disetting memang betul disana ada tim pengawas yaitu bawah selu ya dari fraksi manapun tapi ada juga nih kejadian nanti ya saya setit yang satunya karena kejadian tim KPPS nya ada salah satu dari partai PAN ya bisa jadi yang ini juga dari pendukung siapa saya nggak tahu ya karena baru dua orang yang nyoblos ya baru dua orang nih yang nyoblos ternyata kardusnya udah penuh semua jadi warga minta itu dibuka ya dibuka tapi di mereka alasannya tidak boleh ya dilarang dilarang oleh kepolisian dan macam-macam beginilah bos ya hanya di zamannya Jokowi yang boleh pemilihan umum model begini bro ya kalau dulu tahun 90 ya tahun 90 setiap TPS itu kotak itu udah terisikan 20 lembar 20 lembar yang udah dicoblos dengan golkar mata ini yang melihat ya mata ini yang melihat ada orang menaruhnya di dalam itu ya masing-masing orang itu yang dulu ya dikasih uang 10.000 rupiah masih uang Kartini kata saya ya Nah kalau yang sekarang bebas lebih hebat lagi bro ya kerajaan Jokodok modelnya begini bro ya Jokodok ya no Pangeran Mukidi ya Pangeran Mukidi tahu kan Pangeran Mukidi tuh ya yang yang dulu diteriain sama kadron anaknya PKI itu dulu ya Nah itu modelnya begini sekarang ya kalau pemilu simbol aja hasil pemilu itu udah disetting siapa yang akan menang contoh nih ya contoh tuh ya orang warga mau nyoblos baru dua orang ya no nyoblos kertas suaranya dinyatakan habis udah terisi semua kotak suaranya bro disana yang dicoblos nomor dua ya Nah itu begitu bro jadi KPPS ini dikenakan sangsi nggak ini Pak Jokodo Pak polisi dikenakan sangsi nggak ini orang kalau undang-undang pemilu kalau ada kecurangan begini empat tahun atau lima tahun penjara kok bebas yang di KPPS Jawa Tengah juga ada Malang juga ada yang dari paraksipan ada nanti saya iniin video-in juga ya sampai diamuk sama yang calegnya surat caleg itu dijual kepada nama seseorang yang diangkat ya jadi sama modelnya begini bro tidak boleh dibuka alasannya desegel lah apalah itulah inilah pokoknya hanya kerajaan Jokodok yang bebas model begini kemudian Jokodok mengucapkan selamat kepada Prabowo ya artinya selamat berhasil menipu rakyatnya gitu loh bukan selamat atas kemenangan bukan selamat anda berhasil membodohi masyarakat ya membuat sistem matematika pula ya satu tambah satu tambah satu yaitu 111 ya kan dua tambah dua yaitu 222 ya begitu ya kan ya seperti itulah dukungan Jokodok ah kata Jokodok gini selamat ya kepada paslon nomor dua artinya selamat apa selamat berhasil membodohi masyarakat menipu masyarakat seluruh rakyat Indonesia hanya itu sih maksudnya ya